Halo guys, jumpa lagi di channel Just for Share Jocoran. Alhamdulillah, pagi ini mendung guys. Alhamdulillah mendung di Jocoran Surabaya guys. Kali ini aku akan berbagi tips. Berbagi apa ya, tips tentang kuota internet. Buat kamu yang lebih browsing, lebih main game, lebih nonton Youtube, atau upload Youtube, Youtuber. Nah, kira-kira pakai data apa saja yang kiranya bisa membuat kamu lega, puas, dan tidak. Menguras kantong, nyaman di kantong dan sinyalnya oke guys. Nah, buat kamu yang ingin mendapatkan kuota murah meriah, ada tips yang bisa saya sampaikan buat kamu guys. Ya, saya kan juga apa ya, Youtuber yang kebutuhan pakai data pasti penting guys. Apa, buat lihat berita, nonton Youtube, atau hal-hal trending di sosial media sekarang ini. Nah, buat kamu Youtuber, pemula, atau yang masih mempunyai kantong tipis, tak masih seperti saya ini. Gimana cara mengekalkannya agar kita dapat tetap aktif, tetap rutin mengupload video yang kita bikin sebelumnya. Nah, oke. Nah, tipnya adalah sebagai berikut guys. Bila kamu mempunyai uang yang sedikit, kamu harus sering-sering ke workup. Nah, workup yang ada free wifi-nya guys. Nah, itu yang paling-paling solusi yang terbaik guys. Tapi ya gitu, tiap ke workup baris bersediain, mungkin minimal Rp10.000 lah buat. Boleh minum sama kerupu atau gorengan gitu guys. Nah, oke. Itu paket data yang apa, untuk mengakali agar update kita tetap aktif. Dengan paket data gratisan seperti di Wifi, di Wifi workup, kantor, atau di Wifi-Wifi gratisan lainnya. Nah, untuk yang kedua ini adalah paket data yang memakai operator ya, Seperti Telkomsel, Indosat, Tri, terus XL. Nah, ini setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada promosi kan ya guys ya. Ada perubahan promosi paket data. Ada yang awalnya murah, tiba-tiba naik lagi. Yang operator satu, apa, murah, tiba-tiba naik lagi. Jadi, jangan heran ya guys, setiap kali kamu menuntutkan paket data, ini paling murah, tiba-tiba satu bulan, kemudian harganya naik guys. Gimana cara mengagalnya? Kamu jangan terlalu fanatik dengan operator yang kamu pilih guys. Usahakan HP kamu yang mempunyai slot kartu itu dua guys. Jadi, satu, buat kartu yang penting, kartu operator yang penting. Misalnya kamu pakai Telkomsel, buat telepon, SMS. Yang satunya, buat koneksi data internet guys. Jadi, kamu bisa berubah-ubah. Bila mana ada promosi yang baru, lebih murah, lebih oke. Nah, gitu guys. Saya biasanya mempunyai seperti ini guys. Nah, sekarang ini beberapa bulan yang lalu, saya aktif pakai Indosat. Nah, setelah saya pakai, tiba-tiba ada perubahan harga lagi guys. Nah, saya berubah haluan, pindah haluan ke Tri. Nah, setelah saya cek promonya di website-nya, ternyata ada yang lebih murah lah pakai Tri. Nah, gimana caranya agar tahu promo-promo setiap bulan, setiap minggunya, kamu harus aktif pantengin websitenya per atau satu persatu guys atau iklan. Biasanya kan ada iklan tuh, atau di aplikasi websitenya tuh. Aplikasi Tri misalnya, pasti ada promosinya. Aplikasi Telkomsel ada promosinya. Jadi, kamu jangan apa, berfanatik dengan kartu-kartu ya guys, untuk paket data. Jadi, setiap waktu kamu harus bisa mengetahui promosi paket data yang paling murah apa, yang bisa kamu gunakan. Tapi juga, stabil guys. Bila mana di tempat kamu paket data itu murah, tapi nggak stabil, sering lemot, ya percuma saja. Jadi, main aman ya. Cari yang stabil, agak murah. Pokoknya, dapat kamu jangkau guys. Nah, oke. Buat kamu-kamu youtuber kumlah, itulah yang bisa saya sampaikan. Tip untuk pakai data. Ya, pakai data murah, stabil, dan oke. Oke, sampai di sini dulu. Apabila mana ada yang salah, kurang atau kurang berkenan, saya mengadukan maaf yang sebesar-sebesarnya guys. Sampai jumpa di dalam waktu. Salam. Just for share. Jocoran. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Terima kasih.